Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Selamat menyambut hari Senin Eh ini Seninnya beda Luti Kenapa? Jalanan udah rame Dan banyak anak-anak berseragam tadi pagi Oh sudah masuk sekolah ya MPLS Apa tuh? Masa pengenalan Apa? Bantu dong Ketawa nih Anaknya belum sekolah Masih ditimbang-timbang Ya pantasannya udah mulai padat Di sejumlah titik di Jakarta Tapi juga tidak menyerutkan semangat Anda pastinya untuk berangkat kerja dong Bagi Anda yang mengawali aktivitas Selamat menjalankan aktivitas Bagi adik-adik kita yang baru masuk sekolah Semoga Bisa menjadi penerus bangsa Kelak Amin ya robal alamin Hari ini kita akan menyeroti dua tema besar Salah satunya adalah bagaimana nantinya Sidang putusan peradilan Pegi Setiawan Yang digelar di pengadilan negeri Bandung Kita akan pantau ya Keputusannya hari ini kan? Betul sekali Dan yang kedua adalah Pilkan di Jawa Tengah Ini masih menarik ya Vy ya? Tengah ada dihasil Release survei Di Kator Politik Siapa? Nama siapa yang teratas? Jadi yang teratas itu Kaisang Ya kan? Lalu yang nomor dua itu Kapolda Jawa Tengah Yang nomor tiga Bambang Pacul Nanti seperti apa? Kita akan bahas di segmen dialog Tapi kita ke informasi yang lain dulu Oke Ini kita hadirkan informasi Pemirsa Ada seorang yang diduga ODGJ ya Ini mengendarai mobil milik orang tuanya Dengan melakukan perlawanan Atau melawan arus Dan menabrak pengendara lain Di kota Pekanbaru Kejadian ini bermula Saat pelaku yang diduga ODGJ merampas dan membawa kabur Mobil milik orang tuanya Mobil minibus yang dikendarai pelaku Melintas di jalan Sub berantas melawan arus Serta menabrak kendaraan lainnya Warga yang kesal Melihat ulah dari pengemudi minibus tersebut Langsung mengejar Dan menghentikan kendaraan pelaku Namun pelaku malah marah ke warga Hingga akhirnya warga menghakimi Dan mengamankan pelaku Korban yang ditabrak oleh pelaku Sudah dibawa Ke rumah sakit terdekat Sedangkan pelaku sudah diamankan Ke Polsek Bina Widya Pihak keluarga meminta polisi Untuk membawa pelaku Untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa Dari Pekanbaru Riau Kita bergeser ke wilayah Lampung Pemirsa Polres Lampung Tengah Menetapkan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sebagai tersangka Dalam insiden tewasnya seorang warga Yang terkena peluru nyasar Ini saat pesta pernikahan Setelah menjalani pemeriksaan Lebih dari 10 jam Muhammad Saleh Mukaddam Anggota DPRD Kampung Tengah Lampung Tengah Ditetapkan sebagai tersangka Oleh Polres Lampung Tengah Perdetapan sebagai tersangka Atas peristiwa tewas Seorang warga terkena peluru nyasar Saat pesta pernikahan Yang terjadi pada Sabtu lalu Jadi saat kejadian Tersangka ini menghadiri Pesta pernikahan saudaranya Ia melepaskan tembakan Sebagai tradisi Penyambutan keluarga besan Dalam pesta pernikahan iparnya Namun naas peluru dari senjata apinya Mengenai kepala warga Yang berada di sekitar lokasi pesta Warga bernama Salam itu pun tewas Seketika akibat peluru Mengenai kepalanya Polisi kemudian mengamankan Anggota DPRD Lampung Tengah tersebut Dan juga menggeledah 3 rumah Dengan lokasi berbeda Yaitu 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah Dan 1 rumah di Kota Metro Lampung Dan menyita 4 senjata api Berikut amunisinya Polisi kini telah mendalami ya Kalau dari informasi terlalu kini Kemarin di kabar siang Bahwa ternyata belum ada izin Atas kepemilikan senjata tersebut Tapi benarkah sih ini tradisi katanya Tradisi benarkah Di setiap pernikahan itu Ada tembakan ke atas begitu ya Betul tradisi kabarnya ya Tapi ya ternyata Peluru itu mengenai warga sekitar justru Ya pada saat dia ingin mengecek Apakah sudah ada peluru atau tidak ya Jadi pekerja di kokang Ternyata malah melontarkan Amunisi Peluru tersebut ya Oke kita beralih ke Tradisi gerebek suro Yang digelar warga lereng gunung Semeru Di Lumajang Jawa Timur Ini berlangsung ricuh Ribuan warga langsung berebut gunungan hasil bumi Beberapa saat setelah Tiba di lokasi Wisata hutan bambu Desa Sumber Mujur Lumajang Tempat kegiatan gerebek suro Dilakukan Bukannya untuk dibawa pulang Warga justru melemparkan isi gunungan Yang berisi dari aneka buah Dan sayuran ke arah warga lainnya Sehingga terjadi keributan Dalam waktu singkat Sebanyak 22 gunung hasil bumi telah ludes Dan banyak yang terinjak-injak Sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk Sayuran Selain sebagai tradisi yang syarat Kearifan lokal Kegiatan menyambut tahun baru Islam 1 Muharam Atau 1 suro Dalam kalender Jawa ini Adalah sebagai bentuk Ungkapan rasa syukur Dan harapan mereka Agar desa mereka semakin makmur Damai Dan dijauhkan dari segala Bentuk musibah Maupun juga bencana Selamat Tahun baru Muharam 1446 Hijriah Karena hari ini Juga ada yang sudah mengumumkan Jadi ada yang kemarin Ada yang hari ini Dari Lumajang Jawa Timur Kita ajak pemirsa Untuk ke wilayah Probolinggo Dimana seorang suami ini Tega menganiaya Istrinya sendiri Hingga terkapar Di Probolinggo Jawa Timur Dan pelaku ini Langsung diamankan Oleh pihak kepolisian Akibat luka yang dialaminya Arofa menjalani perawatan Di rumah sakit Rizani Probolinggo Sementara sang suami Zainul Arifin Berhasil diamankan polisi Diduga kuat pelaku Melakukan aksi kejinya Dikarenakan cek Cok faktor ekonomi Sebelumnya Pelaku bahkan Pernah dilaporkan ke polisi Akibat kasus pengadian Terhadap korban Namun laporan ini Dicabut kembali Ya kita beralih ke informasi berikutnya Viral di media sosial Seorang polisi Seorang polisi memergoki Komplotan pembobol rumah Milik anaknya Di Cilincing Jakarta Utara Ini sang polisi Tak gentar Meski ditodong pistol Oleh pelaku Yang selesai melakukan Aksinya langsung kabur Rekaman CCTV yang tadi kita lihat Itu melihat Memperlihatkan Empat pelaku pembobol rumah Beraksi di jalan ke Bantenan Lima Koja Jakarta Utara Para pemirsa Para pelaku Empat orang Mengendarai dua motor Berusaha merusak Gembok gerbang rumah korban Seorang warga Yang mengetahui kejadian Langsung berusaha Mengejar pelaku Yang tidak gentar Walau pelaku Sudah mengacungkan Pistol Ke arahnya Ketua RTS tempat Menyebutkan Polisi yang memergoki pelaku Saat akan berangkat Salat subuh Di masjid Ini pada dini hari Rumah yang akan dibobol Menurutkan tempat tinggal Anaknya Para pelaku Dapat meloloskan diri Dari kejaran warga Kita bergeser ke informasi lain Pemirsa Gempa bumi Bermagnitudu 4,4 Ini terjadi Di wilayah Batang Jawa Tengah Sejumlah bangunan Dilaporkan mengalami kerusakan Gempa yang terjadi Pada minggu sore Ini berada di titik Koordinat 6,87 derajat Lintang Selatan Dan 109,75 derajat Bujur Timur Gempa memiliki Gedalaman 6 km Dengan pusatnya Berada di Darat 5 km timur Laut Batang Belum diketahui Jumlah pastinya Namun sejumlah Bangunan dilaporkan Mengalami kerusakan Dan sejumlah warga Mengalami luka-luka Akibat terkena Runtuhan bangunan Akibat gempa Gempa ini memiliki Getaran yang terasa Hingga ke wilayah Pekalongan Dan juga Gedal Baik pemirsa Kami sudah menghadirkan Rangkaian informasi Pembuka kebersamaan Di pagi hari ini Pemirsa Seperti biasa Kita akan coba Pantau juga Bagaimana arus Lintas pada pagi hari ini Mengingat Ini pekan yang menjadi Pekan yang berbeda Dengan pekan-pekan sebelumnya Sebelumnya libur Banyak sekali siswa Yang mungkin tidak bersekolah Nah per hari ini Tanggal 11 ini Ada beberapa sekolah Yang sudah melaksanakan Kegiatan belajar-mengajar Dan juga MPLS Kita coba pantau nih Situasi arus lalu lintasnya Dengan Briptusara Yang berada di Kawasan Cimanggis ya Kita Dengarkan laporannya Briptusara silahkan Baik terima kasih Aris dan Rati Serta selamat pagi Pemirsa Dari Margonda Saya melaporkan Situasi arus lalu lintas Pada pagi hari ini Dimana Situasi arus lalu lintas Sudah mengalami Peningkatan volume Kendaraan Baik situasi arus lalu lintas Dari arah Universitas Indonesia Guna Dharma Maupun Jakarta Yang akan menuju Ke arah Citayem Atau yang akan Berbelok kiri Ke arah Insinyur Haji Juanda Ataupun gas alam Arus lintasnya Juga sudah Dalam keadaan ramai Perlambatan kecepatan Terjadi Pada antrian Traffic light Namun Selepasnya Kendaraan Dapat melaju Dengan kecepatan Berkisar 35 km Per jam Selanjutnya Dari arah Citayem Yang akan mengarah Ke Universitas Indonesia Ataupun Guna Dharma Juga masih dalam Keadaan ramai Lancar Pada pagi hari ini Kendaraan yang melintas Didominasi oleh Kendaraan pribadi Dan roda dua Beberapa faktor Perlambatan kecepatan Pada kawasan ini Selain terdapat Traffic light Juga terdapat Angkutan umum Yang berhenti Untuk menaik Turunkan penumpang Serta banyaknya Aktivitas keluar Masuk kendaraan Pada area Pertokohan Pada kawasan ini Antisipasi juga Terhadap Kenaikan volume Arus lintas Yang masih akan Terus bertambah Pada jam berangkat Aktivitas perkantoran Dan dapat kami Informasikan Berdasarkan data YRSMS Korontas Polri Angka kecelakaan Lalu lintas Di seluruh Indonesia 1x24 jam Terjadi sebanyak 172 kasus Laka lantas Dengan rincian 23 meninggal dunia 25 luka berat Dan 226 luka ringan Penyebab Laka ini Mayoritas dikarenakan Para pengendara Memaju kendaraannya Dengan kecepatan tinggi Untuk itu Kami menghimpau Pagi Anda Sebelum berkendara Untuk pastikan Anda berkendara Dalam kondisi yang prima Patuhi rambu lalu lintas Dengan menjaga Batas aman Kecepatan kendaraan Anda Dan menjaga Jarak aman Kendaraan Anda Dengan kendaraan lain Patuhi rambu lalu lintas Yang berlaku Untuk keselamatan Diri Anda pribadi Maupun pengguna Jalan lainnya Untuk informasi Tentang kondisi Arusol lintas Anda dapat menghubungi Call center kami Di 1-500-669 Atau melalui SMS center Di 9-1-1-9 Stop langgaran Stop celakaan Keselamatan Untuk kemanusiaan Salam presisi Kembali ke studio Baik Briptusara Mengabarkan dari Kawasan Margonda Depok Waduh Selamat bertugas kembali Briptusara Selamat bertugas kembali Kita Akan ajak pemirsa Nanti memantau Bagaimana Persiapan hari pertama Sekolah ya Masa pengenalan Lingkungan sekolah Sudah tahu Kemajangan MPLS Lighting saya yang kasih tahu Oke lah kita pantau Di salah satu sekolah Bagaimana Persiapan Atau kondisinya Pagi hari ini Saat lagi tetap bersama kami Di Apangkabar Indonesia Pagi Kembali lagi di Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa Pasar jati negara Jakarta Timur Ini sejak kemarin Rampai didalangi oleh Pembeli perlengkapan sekolah Menyusul Sudah dimulai Kembalinya Kegiatan sekolah Pada pagi Atau hari ini Beragam keperluan sekolah Mulai dari seragam Hingga alat tulis Tersedia di pasar Tradisional ini Sejumlah pembeli Mengaku rutin belanja Keperluan sekolah Anak setiap Akhir Libur sekolah Tradisi ini Tetap mereka lakukan Meski saat ini Sudah ada alternatif Berbelanja Secara online Pasar jati negara sendiri Sudah sejak lama Dikenal Dan menjual Keperluan Perlengkapan sekolah Dengan harga Terjangkau Dan kemarin Ada yang fashion show Di rumah Kenapa Oh kemarin Di rumah saya Ada yang fashion show Siapa Si abang Oh kenapa Nyobain seragam Kok kedean Oh seragam baru Jadi persiapan juga ya Jadi sekarang Satu sekolah aja Ini kan ada Senin sampai Jumat Sekolah tuh Itu seragam Ada batik Ada koko Ada pramuka 5 hari itu kan Seragamnya sama ya Atau 4 hari lah ya Dulu kita kan kayak gitu kan Paling cuma ada Pramuka Baju olahraga Sekarang ada koko Ada baju bati Dan ternyata Salah satu tempat Best cup gak ada sih Jangan lah Itu kan masih sekolah Ah ya bener aja Udah lah Kita tinggalkan dulu Kita akan pantau dulu Bersama rekan kami Prita Zega Yang berada di salah satu sekolah Bagaimana kondisinya Pagi hari ini Apakah banyak anak-anak Yang gak masuk nih Jangan-jangan Masih nyambung liburan ya Atau sudah semangat Untuk menjalani Hari pertama di sekolah Zega Selamat pagi Selamat pagi Ratih dan juga Alfat Di sini kami sudah berada di SMP Negeri 92 Jakarta Timur Seperti yang Anda informasikan tadi Bahwa hari ini sangat ramai sekali Tidak ada yang telah Antusias para peserta didik baru Maupun juga para siswa-siswi SMP Negeri 92 Jakarta Timur Untuk memasuki hari pertama sekolah Hari pertama sekolah ini Sangat senang sekali ya Usai libur panjang Di mana saat ini Kami sudah berada di lapangan sekolahnya Di mana kalau dilihat di belakang kami Ini sedang ada upacara Penaikan bendera Ini adalah tradisi setiap Hari Senin juga Dan apalagi ini adalah Hari pertama Masuk sekolah Tahun ajaran baru 2024-2025 Dan untuk mengetahui lebih lanjut Bagaimana proses kegiatan hari ini Bagaimana penyambutan Para peserta didik baru Tahun ajaran baru 2024-2025 Kita akan tanyakan langsung Kepada pihak sekolah Langsung kepada kepala sekolah SMP Negeri 92 Bapak Diri Supriyadi Bapak selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat Bagaimana kabarnya Bapak Alhamdulillah Oke Bapak Ini kan hari ini upacara ya Pak Bagaimana antusiase Antusiase para peserta didik baru Apalagi tadi kita perhatikan Di depan sudah ramai sekali ya Dan para guru-guru juga menantikan Kedatangan peserta didik baru Ya baik terima kasih Alhamdulillah hari ini Kita bisa melaksanakan Pembelajaran hari pertama Tahun pelajaran 2023 2024-2025 Saya tadi sampai sini Jam 6 kurang 10 Alhamdulillah Anak-anak Terutama peserta didik baru Sudah pada datang Ini luar biasa Antusias sekali ya Dan kami juga Bapak dan Ibu guru Sudah siap Menerima Menyambut Peserta didik baru Dan teman-temannya yang lain Yang kelas 8 Dan kelas 9 Ada berapa Pak peserta didik baru Di SMP Negeri Sembilan Untuk kelas 7 Ini jumlahnya 252 Peserta didik baru Artinya ini sudah Usai libur panjang Kira-kira kemarin Libur panjangnya berapa lama Pak itu? Untuk Libur panjang Libur panjangnya kemarin Ya 2 minggu Ya 2 minggu Cukup lumayan Agenda hari ini apa aja nih Pak Untuk menyambut para peserta didik baru? Ya untuk hari ini Kita yang pertama adalah Melaksanakan MPLS Masa pengenalan lingkungan sekolah Ya itu diperlukan bagi peserta didik baru Dimana tujuan pada MPLS itu adalah Untuk mengenalkan ya Lingkungan baru Bagi peserta didik baru Itu ya Yang kedua nanti kita akan memberikan materi-materi tentang Yang pertama tentunya Yang paling penting adalah Wawasan Wiatamandala Ya kemudian tata tertib sekolah Kemudian bagaimana belajar di SMP 92 Jakarta Dan yang paling penting adalah Bagaimana untuk Pembelajaran yang P5 nya itu ya Pembelajaran Pancasila Kemudian yang terakhir Nanti juga ada Kami mengambil Cara sumber dari luar Yaitu tentang Penyalahgunaan narkoba Kenakalan remaja Dan ya bullying Nanti akan kita ambil Dan yang satu Tentang literasi keuangan Ya literasi keuangan Masih Pak yang perlu diperhatikan oleh peserta didik baru? Yang perlu diperhatikan peserta didik baru Terutama adalah bagaimana Peserta didik baru itu Bisa mengenal lingkungan barunya Ya setelah mengenal lingkungan barunya Baik itu fisiknya Kelasnya Dan teman Kakak-kakak kelasnya Nah setelah itu Diharapkan Menjadi milik Milik Apa namanya Peserta didik baru Bahwa sekolah itu bukan milik siapa-siapa Tapi milik kita Terima kasih banyak Bapak Nah pemirsa Tadi kita sudah Tanyakan langsung ya Tadi hari ini Ada akan Ada MPLS Dimana juga nantinya Akan diberi Pembelajaran kepada para peserta didik baru Untuk mengenali lingkungan sekolah Kembali ke Anda Arief dan juga Ratih Baik Berita Zega Terima kasih laporan langsungnya ya Di Masa pengenalan lingkungan sekolah Dan juga tahun ajaran baru 2024-2025 Saya ingin bertanya ke Ratih Ratih Kalau di rumah Kalau di rumah Sudah ada yang Masuk sekolah Belum lah Kenapa belum Anak saya masih kecil Teman saya 2 bulan Sudah itu Haji Sudah lebih Kode-kode yang Mengerikan Kalau dijawab gitu ya Kita harus jalan-jalan Kita akan hadirkan informasi Terkait Nama Kaisang Yang muncul Di Pilkada Jawa Tengah Sebelumnya kan Sempat Santar Akan bertarung Di Pilkada Jakarta Tapi terjalan Jawa Tengah Soalnya cukup tinggi Masih muda ya Kaisang ini ya Gak maru juga Mau masuk Tapi gak 2 bulan kan Ada faktor lainnya mungkin ya Pasti dong Temukannya Jawabannya saat lagi Kami akan kembali Kontestasi pemilihan Kepala daerah Pilkada Terus memanas Sejumlah daerah Dengan jumlah Pemilih terbesar Seperti Jawa Timur Jakarta Hingga Jawa Tengah Menjadi wilayah Perebutan partai politik Dalam mengusung jagoannya Tidak adanya Setelah petahana gubernur Pemilihan gubernur Jawa Tengah Menjadi salah satu Yang penting Dan menarik Untuk diamati Setelah 10 tahun Dipimpin oleh Ganjar Pranowo Provinsi dengan jumlah Pemilih sebanyak 28,3 juta ini Tentu setiap partai politik Akan melakukan Kalkulasi secara matang Untuk memajukan calonnya Sementara itu Lembaga survei Mulai mempublikasikan Nama-nama calon Pemimpin daerah Yang memiliki modal Elektabilitas Dalam bertarung Pada pilkada November mendatang Baru-baru ini Lembaga survei Indikator politik Indonesia Menyajikan hasil surveinya Untuk daerah Jawa Tengah Hasil survei indikator Politik Indonesia Mencoba mengerucutkan Menjadi 10 nama Calon gubernur Jawa Tengah Kepada responden Dan hasilnya Nama Kaisang Pangarep Putra bungsu Dari Presiden Joko Widodo Masuk di papan atas Perolehan elektabilitas Sebesar 22,8% Disusul Irjen Ahmad Lutfi 18,7% Tachi Yassin Maimun 12,7% Bambang Wuryanto 9,1% Diko Ganin Duto 6,5% Sudaryono 4% M. Yusuf Kudlori 3,5% Hendrar Prihadi 2,5% Abdul Wahid 2,2% Dan Sudirman Said 1,7% Lantas Tingginya elektabilitas Kaisang Pangarep Versi indikator Politik Indonesia ini Apakah akan memuluskan Langkah Kaisang Dalam merebut Kursi Jateng 1 Tim TV One Mengabarkan Ya menarik sekali ya Berbicara mengenai Pilkada Jawa Tengah Ternyata ada nama Kaisang Pangarep Disitu Dan cukup tinggi Elektabilitasnya Ya betul Nah kita akan coba Membahas ya Apa yang membuat Nama ini Kemudian melejit Begitu Nah sudah hadir Di studio kita Sudah ada Kita satu persatu Kita kenalkan Sudah ada Bang Evendi Ghazali Dari paling ujung Kemudian juga Bang Kennedy Muslim Peneliti utama Indikator politik Indonesia Selamat pagi Kemudian juga ada Mas Aryo Bimo Ketua DPP PSI Selamat pagi Selamat pagi Dan kita juga masih menunggu Untuk bergabung bersama kami Mas Aryo Aryo Seno Baguskoro Politikus PDI Perjuangan Yang sebentar lagi Mas Seno akan bergabung bersama kami Saya mau ke Mas Kennedy Ini Cek-cek ombak Tiba-tiba kok ada nama Kaisang dan Cukup tinggi Dibandingkan nama-nama lainnya Ahmad Lutfi Dan lain sebagainya Ini apa Apa faktornya sebenarnya Ini survei kami kan Merekam dinamika terakhir Terkait dengan kontestasi Pilkada di Jateng Dan Nama Kaisang Secara mengejutkan Muncul di top of mind Sangat mengejutkan Ini metodenya baik Enggak Tetap muka Survei tetap muka Di tanggal 10 Sampai 17 Juni Terus Memang bisa dijelaskan Secara rasional Karena Kepuasan terhadap Pak Jokowi Yang masih sangat tinggi Mencapai 85% 85,2 ya Tertinggi di dunia Approval rate-nya itu ya Tertinggi di dunia Apa seluruh Indonesia Untuk di Jawa Tengah Jadi karena konteks itulah Dan apalagi kan Selama 2 bulan terakhir Nama Kaisang Sering disebut di media-media Seperti televisi Jakarta Meskipun itu dibicarakan Untuk konteks Jakarta Tapi kan Kolateral efeknya itu bisa Keseluruh Indonesia Bahkan Yang mendulang Jawa Tengah Yang mendulang Jawa Tengah Saya punya asumsi Bahkan Mas Kaisang sendiri pun Juga tidak mengira Mungkin namanya Akan punya elektabilitas Cukup moncar gitu Di Jawa Tengah gitu Tapi itu Seperti tadi saya bilang Balik lagi Itu bisa di asosiasikan Karena kepuasan terhadap Pak Jokowi Yang sangat tinggi Oleh karena itu Mas Kaisang Sebagai representasi Dari keluarga Jokowi Di Jawa Tengah Akhirnya punya Elektoral yang sangat Kompetitif gitu Di sini Meskipun secara Statistik ini Tidak berbeda signifikan Dengan Peringkat kedua Pak Ahmad Lutfi Yang sudah sangat Bersosialisasi Belakangan ini Itu imbas dari Solat Idul Adha Kemarin gak sih Sebetulnya Ada faktor itu Ada Ya apa Ini ngomong Pak Ahmad Lutfi Ya Pak Ahmad Lutfi Yang memang kalau kita Ngomong Kaisang tadi ya Yang soal Enggak Yang Ahmad Lutfi Kok bisa nomor dua Gitu loh bang Bisa nomor dua Oke Pak Ahmad Lutfi Kan juga Sudah selama Satu dua tahun terakhir Kan Sangat masif ya Menggeling-geling Bertata muka Mas kan Tapi kalau kita tahu kan Jawa Tengah ini Kandang banteng Dalam pilek Kan suaranya terbesar Tapi ini gak cukup kuat Untuk Apa karena nama dari PDIP belum keluar Sehingga nama Kaisang Ini cukup moncer Saat survei terakhir Baik lagi Ini kita Kalau lihat di pilkada Fenomena Split ticket voting Itu terjadi ya Jadi Pemilihan terhadap Figur kandidat Yang dianggap Kompetitif Dalam pilkada Itu belum tentu Berkolerasi Secara linear Dengan pilihan partainya Begitu juga Di Jawa Tengah Meskipun Tentu Nama-nama ini Belum memperhitungkan Efek dari mesin partai Kalau sudah terkonsolidasi Mendekati Waktu pendaftaran Dan juga Penetapan Kenapa Bambang Urianto Nomor 3 Mas Ken Saya belum Ke Bang Ege Ada nama Ganjar Pranowo Padahal Sebetulnya Kalau Pak Ganjar Karena sudah Tidak bisa maju Jadi Kita tidak Masukkan Dalam simulasi Masih terasa Kepada Kader PDIP Lainnya Artinya Tidak lengket Ya Karena ada Ketimpangan Popularitas Kalau dari Hasil survei Yang kita lihat Memang Mas Kaisang Itu popularitasnya Sudah hampir mentok 85% Dari responden Di Jawa Tengah Sudah tahu Nama Mas Kaisang Sedangkan di posisi Kedua Pak Ahmad Lutfi Pun belum sampai 50% Hanya sekitar 48-49% Dan nama-nama Lain-lain Seperti Bambang Pacul Figur PDIP Itu hanya 30-33 3% Tas Yasin juga ya Tas Yasin Hampir separuh juga Sekitar 50% Ada komentar Bang Enggak dong Komentarnya segera saja Apa yang bisa dicermati Pagi ini Poin A Selalu awal Tidak terbendung Bang Kalau saya komentar Tidak terbendung Kalau saya Poin A Selalu mengatakan Saya dukung Anak muda ya Kalau sudah Boleh memilih Boleh dipilih Nah itu kan prinsipnya Jadi dengan demikian Cuma saya selalu Mengatakan PKPU itu Harus diperbaiki Undang-undangnya Ke MK itu Gak bisa dengan MA Disitu posisi saya ya PSI Nah tapi gak apa-apa Mendukung anak muda ya Mendukung anak muda Kalau sudah boleh memilih Boleh dipilih Itu ilmuwan komunikasi politik Seluruh dunia Nah balik ke soal Rilis Indikator ini Saya mau mengatakan Tiga hal Ini tentu saja Cek ombak Yang penting Karena kita sudah Ini kan 10 sampai 17 Juni ya Risetnya Sekarang kita sudah Pada tanggal berapa nih Juli ya Awal Juli Sementara pendaftaran Di 27 Agustus Jadi sudah dekat Sementara Dari hasil mereka Agak penting Dicatat beberapa hal Saya mencatat yang pertama Itu warga Jawa Tengah saja Yang tahu Akan ada pilkada saja Dibandingkan yang tidak tahu Lebih tinggi yang tidak tahu Coba dicek Itu 52 Banding 47 Kalau begitu lah Ada pilkada loh Ya kan Di bulan November Banyak yang gak tahu Oh ada ya Ini kita biar Biar kita dudukkan dulu nih Petanya seperti apa Saya pacar tadi itu ya Terus yang kedua Yang akan membuat keputusan Pada waktu kampanye Kampanye Kemudian menjelang kampanye Menjelang pemilihan umum Dan hari pemilihan umum itu 82% Ya kan Yang di top of mindnya itu Belum punya keputusan itu 65% lebih gitu Besar ya angkanya ya Gede Jadi di antara Sekitar 35%an Yang sudah punya di kepalanya Nama-nama itu Kaisang yang paling tinggi Nah Kaisang yang paling tinggi itu Karena apa Misalnya Karena kedekatan dengan Tokoh politik Itu alasannya Oke ya Jadi kita ketemunya disitu tuh Oke Lalu kenapa orang dekat dengan Ahmad Luswi Misalnya Tegas Kenapa dengan Dengan Yasin Mahmud Misalnya Maimun Karena Tokoh agama Sosok tokoh Nah Jadi ada alasan-alasan Untuk sampai ke sana Artinya belum aman dong Belum aman Belum aman Masih cair Tingkat partisipatifnya masih jauh Iya Iya kan Betul Kesadaran akan pilkadanya juga masih jauh Masih jauh Nah malah saya mau mengatakan gini Kami juga nih Salemba School Kami nih Salemba School ini Dulu sama-sama studi di Salemba Dan jeblosannya itu Banyak yang bikin Konsultan sendiri-sendiri Ada hands up dan lain-lain itu Kita juga melakukan riset disitu gitu Nah Mas Sudaryono juga bisa naik Berbeda gitu Ya jadi kan beda-beda lah Hasil survei pada waktu yang berbeda-beda Nah jadi Ini bisa dibaca dalam konteks 10-17 Juni Itu hasilnya Ya Nah karena itu masih banyak peluang Ketika tadi dikatakan Saya rasa tiga daerah menjadi menarik nih Justru karena alasan Kedekatan dengan tokoh politik tadi Atau karena strategisnya daerah itu Yang pertama pasti DKI Jakarta Sama seperti Anda membicarakan Kalau saya membayangkan Pilkada Turki Ketika membicarakan Istanbul, Ankara, dan lain-lain Lalu yang kedua Jawa Tengah Ketika misalnya Kaisang Kalau betul mau mengarah ke Jawa Tengah Tidak DKI Jakarta Tapi ke Jawa Tengah Yang ketiga Sumatera Utara Oke Dengan koalisi supernya Nah itu saya membayangkan tiga itulah gitu Oke Di samping Jawa Barat juga gitu Baik Saya mau ke Mas Eno Mas Eno Kalau berbicara Jawa Tengah ini kan Provinsi terpadat ketiga begitu ya Di Indonesia Dan juga menjadi kadang banteng Nampaknya juga PDIP Nggak mau kehilangan kesempatan kan Nantinya dengan nama-nama lain Yang cukup potensial Ternyata juga untuk bertarung Bersama PDIP Tapi kalau Mas Eno melihatnya Bagaimana nih nama-nama Mas Kaisang Kok cukup moncer sekali Dalam survei terbaru Kemudian juga Dari sisi PDIP Banyak yang mengatakan Ini menjadi jilid kedua Pertarungan PDIP Dengan Trah Jokowi Di Jawa Tengah Seperti apa? Ya baik Terima kasih Mbak Jadi Kalau kita mencermati Bahwa Jawa Tengah ini Memang punya ikatan Yang begitu kuat Dengan identifikasi PDIP perjuangan Selama ini Di sana Artinya Kami bersyukur Bahwa dari tahun ke tahun Kami dipercaya Untuk memenangkan Pemik di sana Baik secara Legislatif Maupun eksekutif Yang itu terbuki terus Bahkan di bilik kemarin pun Kami masih Dipercaya Masyarakat Jawa Tengah Untuk menjadi Partai Pemenang Tapi kami sadar betul Bahwa logika Pilkada Tidak bisa Hanya bersandar Kepada logika Pilek Karena ada Multivariable Yang sangat kompleks Di situ Dan itu Akan terus berdinamika Sampai ke hari H pencoblosan Nantinya Apalagi Pengalaman Pilkada serentak Di semua daerah ini Adalah pengalaman Politik yang baru Bagi semua partai politik Dan bagi semua Tokoh yang akan Maju di Pilkada Bukan hanya kami Tentu kami Harus sangat cermat Dalam melakukan Kalkulasi Apalagi Jawa Tengah ini kan Kalau bicara Kepemimpinan Seringkali melahirkan Kepemimpinan baru Bagi BDI Perjuangan Yang lahir di sana Baik itu dari Kepala Daerah Misalnya Kabupaten Kota Maupun Kepemimpinan Di tingkat Gubernur Maka kami sangat cermat Sekali dalam Menghitung itu Karena Pilkada Buat kami Bukan semata Coba-coba Tetapi di Jawa Tengah Adalah satu Tanggung jawab Pada rakyat Sebagai salah satu Etalase Kepemimpinan penting Nah Pendekatan dalam Demokrasi itu kan Ada macam-macam Ada pendekatan Demokrasi yang Sifatnya adalah Demokrasi konsensus Ada lagi Pendekatan Demokrasi diskursus Nah Demokrasi konsensus ini Kami agak Upayakan Untuk tidak kami Lakukan Apalagi Bicaranya adalah Demokrasi konsensus Elit Nah di tahapan sekarang Ini kan Demokrasi konsensus Elit Baru kesepakatan Nama-nama Di tingkat elit Baru kira-kira Oh memunculkan ini Kedekatan dengan Toko elit tertentu Dengan pola Seperti ini Dan Modelnya masih belum Terlalu banyak Bicara tentang Diskursus kerakyatan Sedangkan Pilkada nanti Harusnya tentang Kedaulatan rakyat Siapa yang masyarakat Pilih Siapa yang masih Suka dengan Dekat dengan masyarakat Siapa yang tahu Problem masyarakat Nah Itu butuh waktu Sehingga Kami memerlukan Waktu untuk Diskursus dan Dialektika itu Untuk memastikan Pemimpin yang lahir Di Jawa Tengah itu Pemimpin yang Dapat dipertanggungjawabkan Dengan baik Kualitasnya Nama-nama Masih kita godok Tapi kalau Bicara sekarang Saya rasa Masih cukup Banyak waktu Sebelum Agustus Bahkan Masih cukup Banyak waktu Untuk kami Mengambil Kesempatan Berpikir Sebelum Pendaftaran Itulah kenapa Di banyak pilkada Belum tentu Siapa cepat Dia dapat Itu makanya Di sejarah sebelumnya Banyak nama-nama Yang rasanya Sering dibicarakan Di waktu Beberapa Minggu sebelum Pendaftaran Dilakukan Itu belum tentu Adalah nama-nama Yang muncul Di curat suara Nantinya Karena dinamika Sangat berkembang Dan kita tidak hidup Di atas satu ruang Hampa politik Jadi kalau kami Kami masih Membaca dengan cermat Tidak mau tergesa-gesa Mengikuti tren Pembicaraan Akhir-akhir ini Tetapi kami pastikan Saat kami sudah Ambil keputusan Mesin politik Akan bergerak Dengan matang Untuk mengerjut Pada konsolidasi nama Saya rasa itu Kami tangkap poin Oke Ini PDI perjuangan aja Yang sudah kuat Di Jawa Tengah aja Masih mikir-mikir PSI kira-kira langsung gak ya Kira-kira Nyamber gak tuh ya Kira-kira kalau PSI ya Bisa jadah Kita akan coba Ulas lebih dalam lagi Kami akan kembali Kembali lagi Di Apa Kapan Usia Pagi Langsung ke Mas Aryobimo Mas Masuk radar Meskipun kalau tadi Bang Ege Kritis juga tuh tadi tuh Ini tingkat partisipatifnya Masih jauh Ya kan Pilkada sadar Ada pilkadanya juga Banyak yang gak tau juga Oh tapi saya mendorong loh Mertinya anak muda Iya anak muda Wavernya gitu Gimana dong Cek ombak Oke bagaimanapun Hasil survei ini Harus diapresiasi Terutama bagi kami ya Hasil survei Ada Semua hasil survei Adalah Bahan Untuk Mengambil kebijakan Di semua partai Saya kira Nah di PSI Kita melihatnya Kalau misalnya Untuk yang Jawa Tengah nih ya Harus survei Jawa Tengah Bahwa kita melihatnya Ini ada Keinginan Ya artinya untuk melihat Tokoh-tokoh muda Baru Tokoh politik yang Bisa menonjol Menjadi pemimpin Di Jawa Tengah Dan menurut saya Bukan karena faktor bapaknya Kalau tabang Ege tadi Bisa jadi oleh faktor bapaknya Dan karena Kata survei Kata survei Kata survei Ya secara alat Kata survei Kata survei Kata survei Dan ini Kalau misalnya masalah popularitas Saya kira Bang Ege Ya Semua anak presiden Itu terkenal loh Terkenal Nah tapi Mengenai Kalau ini kan Kalau gak salah Pertanyaannya pasti Kalau misalnya Pilkada dilakukan besok Atau hari ini Maka yang dipilih siapa Itu kan Bang Ege-Nedir ya Begitu ya Nah Ketika Itu top of mindnya Kesang kan Ya Artinya Ketika orang misalnya Diberitahu Kalau misalnya sekarang 60% Belum tahu Kemudian diberitahu Eh besok Pilkada Atau hari ini Pilkada Siapa yang lo pilih Kesang Top of mind Itu menurut saya Anda punya keyakinan Itu akan semakin rebound Gitu maksudnya Iya Akan semakin rebound Angkanya Bisa jadi Bisa jadi Atau Tapi yang penting Itu KSang Artinya sebagai Tokoh muda Itu Udah punya Tempat Di hati Masyarakat Itu nomor satu Nah yang nomor dua Mencermati Statement-statement Para tokoh politik Saya Justru melihatnya Dari sisi lain Ini Luar biasa Kalau misalnya Ujungnya adalah Rekonsiliasi nasional Siapa tokoh politik siapa Maksudnya yang bisa ada Rekonsiliasi Iya dong Artinya bukan Perpanjangan Pilpres Gitu loh Ini Sampai kapan kita mau ngomongin Pilpres Udah selesai Udah bentar lagi Mau dilantik Lantik Nah sekarang Gimana caranya Yang terpilih Panjang ya akibat Kalimantik Panjang ya Panjang Bisa bagus juga Lihatnya begitu Karena apa Karena misalnya Yang Makanya Pada saat ini Intens kami Berkomunikasi Dengan teman-teman Koalisi Hikim Itu untuk apa Supaya memastikan Apa yang nanti Di akan Dijalankan oleh Pak Prabowo Dan Mas Gibran Itu Dilaksanakan juga Secara Simultan Di daerah Konsisten oleh Daerah Ini Nah ini yang Kita memastikan Untuk itu Ya saya kira Yang penting adalah Sekarang siapa Orang-orang terbaik Dari tiap-tiap daerah itu Muncul Tapi juga punya Komitmen untuk Tapi si Kupedinya Gak sih Pesirikan melihat Itu kan kandang banteng Dalam arti Mesin politiknya Partai PDIP Belum lagi Nama-namanya Belum dimunculkan oleh PDIP Percaya diri gak Nama Mas Kaisang Kandang banteng Itu kan Seperti tadi Kalau saya sih Tidak berhak Untuk Bilang bahwa Pilpres Beda Atau Pilek Beda Sama Pilkada Tapi Yang jelas Kandang-kandang Itu kan Menjadi Sekat Selama ini Kalau Menurut saya Justru bisa Di Artikan beda Ketika Ternyata Misalnya Mbak Puan Tadi bilang Oh bisa Dipertimbangkan Nah ini Berarti kalau misalnya Itu kandang banteng Jangan-jangan Anda pagi ini Mengeluarkan Rekonsilasi nasional Itu karena Memang pernyataan Dari Puan Maharani Ketua DPR itu Bahwa bisa Dpertimbangkan Makanya Anda Mengelontarkan Rekonsilasi nasional itu Tapi dipertimbangkan Ke arah mana Lebih berat kemana Bang Ege? Gak ada tiga pertanyaan Ada Seno juga Yang pertama Mas Kaisang ini Ke arah Posisi Jateng 1 Atau Jateng 2 Itu kan menjadi penting Saya melihat Disimulasi itu Rata-rata Ke Jateng 2 Disimulasi 1-2 Disimulasi pasangan Ketika ada dua nama Mas Kaisang Dipasangkan dengan Pak Ahmad Lufi Karena itu kan Satu ceruk yang sama Ya itu Lihat ya Jadi ini pertanyaan nih Ke PSI Terus Terus yang kedua Rekonsiliasi nasional ini Apakah dibaca nih Yang kedua Misalnya Dalam konteks PDIP Mendukung Kaisang Ataukah Justru Bambang Pacul Dengan Kaisang Misalnya Rekonsiliasi juga Gak maksudnya Aryobimo tadi Itu arahnya ke situ ya Gak tau saya Ini yang kedua Apa yang ketiga Kalau yang kedua Berarti PDIP mengatakan Oh kita dukung Kaisang Boleh lah Ahmad Lufi Atau Sudaryono Dengan Kaisang Misalnya gitu ya Tapi Yang ketiga adalah Mas Bambang Pacul Dengan Kaisang Misalnya Itu kan rekonsiliasi juga Ada Seno Ada Aryobimo Anda maksudnya seperti itu ya Mas Aryobimo Mas Bimo Anda maksudnya seperti itu Saya Kalau misalnya Saya menangkapnya Mbak Puan Justru lebih luas daripada itu Jadi artinya Gak cuman di Jawa Tengah aja Dan gak cuman Mas Bambang Pacul Dengan Mas Kaisang aja Gitu ya Tapi Saya pikir Ini Sinyal Yang baik Gitu ya Artinya Gak cuman Oh aku PDIP Ini Kim gitu ya Ini Gak kayak gitu Lebih ke luas Kupnya nasional Dan saya Gak harus Mas Bambang Pacul Dengan Gak harus Gak harus Mas Bambang Pacul Dengan Kaisang Gak harus Gak harus Gak harus Di Jawa Tengah Lalu PDIP Dapet Saya langsung Mas Eno deh Mas Eno Mas Eno Ini bisa dijawab Mas Eno Diskusi kita di studio ini Saya mungkin Kasih gambaran juga Pada saat Bu Mega Ketum Anda Berbicara di hadapan Kader beberapa hari lalu Itu Sebagian kalangan Terutama para Pemerhati politik Di tanah air Menganggap Ini sudah perang terbuka Kayaknya gak akan terjadi Harapan yang diinginkan oleh PSI dong Mas Eno Kalau kayak gini Rekonsiliasi nasional Bahkan Satu Logika Ya logika yang paling penting Sebenarnya Mas Yang pertama Menurut saya Siapapun calon Atau tokoh Yang direkomendasikan Oleh PDI Perjuangan Di dalam Pilkada PISO Siapapun namanya Kami pastikan Adalah nama yang Bertanggung jawab Dalam memimpin Dan mengelola Rode pemerintahan Eksekutif dengan baik Artinya Siapapun dia Tidak mungkin Dia tidak mau Dan tidak mampu Bekerjasama Dengan pemerintahan Pak Prabowo Untuk Menjalankan program-program Yang berkaitan dengan Koordinasi antara Pusat dan daerah Jadi bukan berarti Kalau misalnya Calon dari kami Yang maju dan menang Dipilih oleh rakyat Besok Itu kemudian Tidak mampu Tidak mau bekerjasama Harus dari kerjasama Partai politik tertentu Yang bisa membangun Sinergi dengan Pemerintah Pak Prabowo Besok Kami pastikan Bahwa calon-calon kami pun Juga mampu Untuk menjalankan Program kerakyatan Yang berbiak pada rakyat Dan berorientasi Pada visi Dan pembangunan Yang dibangun oleh Pemerintahan Secara bersama-sama Saya rasa Itu satu hal yang Clear Siapapun nanti Kami pastikan Bahwa calon kami Juga adalah orang Yang punya rekam jejak Yang baik Yang kedua Bicara tentang Misalnya Potensi-potensi Kerjasama Dengan partai politik lain Hari ini kan Komunikasi politik Sedang berjalan Tetapi Sebagai satu partai politik Kami tentu Secara kebatinan Punya tanggung jawab Konstitusional Untuk menempatkan Kader-kader terbaik kami Untuk ikut Berkontestasi Di pilkada Agar dapat Duduk sebagai Kepala daerah Atau wakil kepala daerah Di tempatnya masing-masing Itulah kenapa Kami punya Asas kaderisasi Misalnya Kami punya Sekolah partai Untuk mendidik Para kader Untuk merekrut Masyarakat Menjadi politisi Dan kemudian Melatih Politisi itu Untuk dapat menjadi Pejabat publik Yang baik Itulah fungsi Partai politik Yang sesungguhnya Oleh karena itu Di daerah-daerah Basis kami Misalnya di Jawa Tengah Tentu secara kebatinan Kami semua berharap Dapat mendorong Kader-kader terbaik kami Untuk ikut berkontestasi Bahwa nama-nama Sedang digodok Itu adalah bagian Dari proses Gimana Pak Rami Nama-nama yang sedang digodok Itu masih dalam proses Tapi ada gak Dari akar rumput Nama KAESANG Muncul di PDIP Atau tidak ada Sama sekali Sejauh ini Fokus prioritas kami Adalah membahas Terlebih dahulu Nama-nama dari internal Bahwa dari eksternal Di lembaga survei Sudah muncul banyak nama Termasuk nama-nama Dari luar kami Kami hargai itu Sebagai bentuk survei Yang dilakukan per hari ini Tetapi fokus kami adalah Saat ini Adalah melakukan Pemanasan mesin Dan menyiapkan Nama-nama terbaik Nama-nama pun muncul Akhirnya ada Mas Pacol Dari survei yang muncul Itu mewakili Icon legislatif Yang sangat Moncer Gitu kan Dan kemudian ada Mas Jendral Priyadi Mas Jendi Yang dieksekutif Juga sangat berpengalaman Kalau mendengar dari bawah Ada nama Pak Jendral Andika Perkasa Sebagai mantan Panglima TNI Tokoh militer Yang mampu membangun Progresivitas Nah Nama-nama ini Kami tajamkan terus Sembari diskursus Publik berjalan Kami harapkan Akan memunculkan Nama yang terbaik Dan dapat menjawab Aspirasi masyarakat Jawa Tengah Bukan sekedar Bicara tentang Demokrasi dengan pendekatan Konsensus Saat ini Tetapi harus lebih cernih lagi Dengan diskursus yang lebih dalam Dan itu membutuhkan Waktu Dan ada waktunya Sampai ke Batas waktu Pendaftaran KPU nantinya Saya rasa itu Jadi Jadi Benar kata Bang Ege Tadi tuh Salah satunya Pasangan itu adalah Bambang Nuryanto dan Kaisang Bambang Nuryanto adalah Aspirasi dari kader Kaisang adalah Aspirasi masyarakat Jawa Tengah Cocokologi Kita mau bahas Cocokologi Di sekian berikutnya Mas Kennedy harus menjelaskan Mas Kennedy Pertanyaan apa Nomor 1 tadi Harus dijelaskan Kami kembali Satu lagi Cocokologi Oke Tih Mau Cocokologi Boleh Kata kuncinya Cocokologi Cocokologinya Tapi berdasarkan Riset Dan kita minta Produser untuk memutarkan Juga nih Slide demi slide Kan ada juga Kan dikirim Karena kan juga Ada nama Kaisang Yang dicocokkan Dengan beberapa Tokoh Begitu ya Silahkan menjawab tadi Pertanyaan dari Bang Ege Tadi Bang Ken Mas Ken Ya Jadi memang Kalau terkait dengan Simulasi pasangan Kita mencoba Beberapa variasi ya Itu baik itu Pak Ahmad Lutfi Dengan Mas Kaisang Pak Ahmad Lutfi Dengan Tas Yasin Gitu memang Dan kita temukan Pola memang Pak Ahmad Lutfi Ini dengan Mas Kaisang ini Secara persepsi Di masyarakat Jawa Tengah Memang diidentikan Dengan Apa Kandidat yang diendorse Presiden Jokowi Mereka ada di cerku yang sama Kemudian ada juga Ceruk Yang agamis Gitu Katakan Ceruk Ceruk itu Ada di Pas Yasin Maimun Sedangkan di ceruk Katakanlah ceruk Tokoh partai PDIP Ada Mas Bambang Pacul Dan juga Mas Hendra Priyadi Jadi memang Ada berbagai macam Tipologi Kandidat Yang Punya Keunggulan Masing-masing Dalam hal Merebut Pemilih Di Jawa Tengah Tadi Tapi kalau Disandingkan mungkin Ada gak Hasil survei Yang terbaru Disandingkan Ada kan Kaisang dengan siapa Atau mungkin Bambang Pacul Dengan Kaisang Gitu ada Ya karena Pak Ahmad Lutfi Dengan Kaisang Ini Ada di Ceruk yang sama Jadi kalau Mereka dipasangkan Itu kan Belum Belum melewati 50% Meskipun Masih ada Masa mengambang Disitu Pemilih mengambang Nah tapi Kalau misalnya Kita lihat Kalau Pak Ahmad Lutfi Dipasangkan dengan Tas Yassin Ini ada Yang nasionalis Religius ini Menyatu kan Tipologi di Jateng Kan sejarahnya Memang Seperti Pak Ganjar Dengan Pak Yassin Jadi ada penambahan Suara yang cukup Signifikan Begitu ada Pasangan yang Nasionalis Religius tadi Jadi hal ini Tentu akan menjadi Pertimbangan gitu loh Bagi elit-elit partai Baik di level nasional Maupun elit partai Di Jawa Tengah Sendiri gitu loh Ketika Mencari Pasangan yang Paling pas Untuk Melaju di Pilkada Jawa Tengah Pertanyaan saya Kemudian begini Mas Ken Bila mana ada nama Atmat Lutfi Bambang Wuryanto Tats Yassin Hendra Priyadi Sudaryono Sudaryono Itu bila mana Diperingkan dengan Putra Presiden Jokowi Yang namanya Kaisang Pangarap ini Ini Berimbas positif Atau justru Semakin signifikan Nah Begitu Per hari ini karena Tadi saya balik ke rumus awal Karena tingkat approval Presiden Jokowi Yang sangat tinggi tersebut Khususnya di Jawa Tengah Sampai 85% Artinya Jadi siapapun kandidat Yang punya asosiasi Paling melekat Dengan Presiden Jokowi Dipasangkan dengan siapapun Tentu akan berimbas positif Wah Nilai tawarnya tinggi nih Bang Ya Tadi saya katakan Sejauh pengetahuan saya ya Kennedy Tolong diralat Kalau keliru 85,2% Tingkat kepuasan Prokuratingnya Terhadap Presiden Di Jawa Tengah ya Provinsi Jawa Tengah itu Tertinggi di dunia Kalau menurut saya itu Ya kan Artinya Memang siapapun Yang dipasangkan dengan itu Akan mendapat efek dari itu Efek yang positif Nah Tetapi Jawa Tengah Tadi kita mencatat dua hal Satu Kata Mas Seno Yang masih bersama dengan kita ini Ya Itu dalam tanah putih Kandang kami Kandang banteng Jadi Ketika misalnya Ada kekalahan sedikit Di NTT Atau di Bali itu Memang Itu berkesan Berat Bagi BDIP Tapi Di Jawa Tengah itu Sesuatu yang lain lagi Beda ya Nah karena itu Mereka menang itu Untuk DPRD kan 33 kursi misalnya Jadi Tentu saja eksekutif Juga mereka Penting sekali disitu Nah dalam hal itu Tentu mereka ingin Bekerjasama kan Mereka ingin bekerjasama Ingin ada kadernya Juga yang menang disitu Anda tadi sudah menyebut Beberapa nama Iya kan Nah ditambah lagi Dengan kenyataan Cocokologi Ditambah lagi dengan Kenyataan Menurut Kennedy Pendekatan Nasionalisme Tadi ya Dengan toko-toko Yang punya aliran Nasionalis itu Dengan masyarakat Yang punya pemikiran Seperti itu Secara ideologis Itu akan menambah Nah sekarang bagaimana Cocokologi ini Kemudian makin mendekati Hari-hari Yang mau gak mau Harus dijadikan Pasangan ini kan Kalau ada batas waktu Pendaftaran Kan batas waktu Pelantikan Kan harus didaftar dulu Iya Pelantikan Saya tambahkan sedikit ya Maksudnya Kan ini belum memperhitungkan Prabowo efek ya Karena bagaimana juga Prabowo Nah Prabowo efek ini Misalnya Pak Ahmad Lutfi Dipasangkan dengan Pak Kaisang Maksudnya Perwakilan Pak Prabowo Di siapa gitu Kecuali misalnya Pak Ahmad Lutfi Mau masuk Gerindra itu Kalau tadi saya katakan Kalau Sudaryono Kalau Sudaryono Jelas kan Gerindra Misalnya Itu kan suatu Hakim ini akan kemana gitu ya Tapi kalau Hitung-hitungan Kira-kira berapa poros Berarti di Jawa Tengah Per hari ini Berdasarkan survei tersebut Ya kemungkinan kan Dua poros Tetap masih besar ya Kalau analisa saya Tentu nanti akan menjadi Poros KIM Tadi Koalisi Indonesia Dan poros PDIP Oh Bang Ege juga Kira-kira segitu Iya Mungkin bisa aja ya Muncul poros lain Tapi secara umum Terlihatnya seperti itu Justru yang menjadi Pemikiran saya adalah Apakah Yang disebut sebagai Tadi Rekonsiliasi itu Adalah Versi Mas Mimo Mau ke Mas Mimo Sama nih Saya menunggu dia tetap yakin gak Rekonsiliasi itu adalah Seperti yang dia bayangkan Terlepas tadi Berkali-kali Kita mendengar Ada beberapa kali penyebutan Itu akan terjadi di Jakarta Jawa Tengah Mas Eno menyebut Beberapa kali Bang Ege Beberapa kali menyebut Ini kandang kami Ini markas kami Markas gak dari kandang Seru nih Karena apa Kalau Ya kandang kami kan Berarti memang Kalau kandang kan Seluruhannya Dikuasai gitu Kan sebenarnya udah Kalau saya melihatnya Udah Agak berubah sedikit Bukan kandang banteng lagi Jadi Tapi kandang nasionalis Karena apa Pak Prabowo menang disitu Iya kan Pak Prabowo menang disitu 53 persen Walaupun PDIP ya Bukan berarti Nasionalis kalah disitu Nasionalis menang Nah disitu Kalau untuk fairnya Pilpres Pak Prabowo menang Pilek PDIP menang PDIP menang Jadi Gak keseluruhan Jadi gak bisa juga Pak Prabowo aja Gak pernah bilang Ini kandangnya Prabowo Gibran Gitu Gak juga kan Tapi Saya kira Ini Kesempatannya baik Artinya Pilkada ini Ini Anda bicara soal Kandang nasionalis itu Karena nilai tawarnya tadi tinggi Atau apa ini Bisa jadi Tapi gak gini Kalau misalnya Supaya Gak Gak terlalu ada Dikotomi lagi lah Gitu Come on Ini udah Pilpres udah selesai Pileknya juga udah selesai Berarti Sekarang ngomongin Pilkada nih siapa Yang terbaik buat daerahnya Gitu kan Bukan lagi Ini siapa Kandangnya siapa gitu Perwakilan banteng Atau perwakilan Non banteng Gitu kan Gak kayak gitu Oke Mas Eno gimana tuh Terakhir Mas Eno Ya Saya rasa Dari tadipun Fokus saya juga Bicara tentang Bagaimana memunculkan Nama tokoh pemimpin Yang terbaik Untuk masyarakat Jawa Tengah Berhubung ini adalah Pilkada Yang mana Akan Berpengaruh terhadap Nasib sekian puluh juta Masyarakat Jawa Tengah Selama lima tahun ke depan Dan bukan Cekodam Maka akan susah Kalau itu Menggunakan Metode Cocokologi Artinya Harus diperhatikan Betul-betul Secara cermat Ini namanya siapa Dulu pernah melakukan apa Rekam dejaknya Seperti apa Peripun Yang langkah-langkah Yang selama ini dilakukan Bukan hanya Nama-nama yang muncul sekarang Maka kami tidak mau Tergesa-gesa Nah Dari tadi sebenarnya Langgam kami begitu Dan Itulah yang kami selama ini Lakukan dan sodorkan Kami buktikan Bahwa sebagai partai politik Tugas utamanya Tentu adalah Melakukan Keterisasi politik Mewujudkan Mimpi Bahwa siapapun Punya hak Setaraan yang sama Boleh jadi pemimpin Tidak peduli Siapa Misalnya orang tuanya Siapa relasinya Siapa keluarganya Mimpi bahwa Setiap anak bangsa Boleh menjadi sesuatu Itulah yang ingin kami jaga Dan kami perjuangkan Di pilkada besok Dimanapun Tidaknya di Jawa Tengah Termasuk di Jawa Tengah Sebagai daerah yang Selama ini Sangat dekat bondingnya Atau ikatannya Dengan BDI Perjuangan Terbukti melalui Data pemilu Baik di legislatif Maupun di Pilkada gubernur sebelumnya Nah konteksnya begitu Nah inilah bentuk Dari pertanggungjawaban kami Sebagai partai politik Maka kita hati-hati Dan nama-nama yang kita Munculkan di publikum Adalah nama-nama yang Jelas punya rekam Di wilayah kerja Kepemimpinannya Masing-masing Persoalan siapa nanti Yang akan kami rekomendasi Kami pastikan Akan kami beber total Siapa Istilahnya dia bonding Istilahnya kita kandang Yang penting bukan cek kodam Terima kasih banyak mas Eno Kemudian juga bang Ege Mas Kennedy Juga bang Aryo Terima kasih Memakan korban jiwa Saat lagi tetap bersama kami Pemirsa 22 tim SAR gabungan Dikerahkan ke lokasi Longsor Tambang Mas Di Motom Boto Kecamatan Suawa Timur Kabupaten Bone Bolangu Gorontalo Pada minggu sore Sebelumnya Sebanyak 11 tim SAR Sudah dikerahkan Dalam proses evakuasi ini Penampahan personel Dilakukan untuk mempermudah Proses evakuasi yang dilakukan Informasi terkini 8 orang Dalam keadaan meninggal dunia Data terbaru Yang diterima oleh tim SAR Gabungan Total ada 20 orang Masih dalam upaya pencarian Dan seperti apa Upaya pencarian pada pagi hari ini Kita bergabung dengan tim kami Kontributor kami Yang berada di lokasi Bencana Kadek Sugiharta Selamat pagi Kadek Informasi dari Anda silahkan Ya Pak Pagi Arief dan Sudah nanti Dapat kami informasikan Informasi terkini Dari Informasi Tadi kita berada di Posko SAR Gabungan Yang berada di Desa Tuna Bolo Dan informasi yang kami dapat Bahwa Saat ini Sudah banyak 13 orang Korman Berhasil dievakuasi Sejak malam Minggu malam kemarin Hingga Penelitian hari tadi Dan 8 orang Dinyatakan Meninggal dunia Dan 5 orang Mengalami Luka ringan Dan luka berat Dan saat ini Dilarikan ke rumah sakit Untuk mendapat Perawatan medis Sementara 8 orang yang Dininggal dunia Sudah dibawa ke Rumah sakit Yang harap Teraguan Dan Masih juga Bahwa Ya saat ini Masih Dalam proses pencarian Sementara 20 orang Yang Dilaporkan Ke Pasok Sementara Itu yang Tampurkan Ya Kadek Mungkin boleh Diinformasikan juga Sebenarnya Bagaimana Kronologi Kejadian Sehingga Longsor Tambang Emas ini Bisa Menelan korban Cukup banyak Begitu Ya Jadi Di Lekasi Tambang itu Kan Beberapa hari Kemarin Di Tempatan Ponepulango Memang Hujan Jerak Mengguni DILA ini Dengan Beberapa hari Sehingga Terjadi Longsor Kemudian Ada Kem-kem Para penambang itu Terjang Longsor juga Informasi Yang kami dapatkan Seperti itu Baik Terima kasih banyak Kadek Sugiharta Sudah melaporkan Dari Posko Sar Di Gorontalo Nanti kita juga Akan update Bagaimana ya Perkembangan Kasus ini ya Baik Kita sudah dulu Sejenak Kami nanti Akan langsung Memantau Bagaimana Situasi Terkini Di Pengadilan Negeri Bandung Lokasi Sidang Putusan Pra-peradilan Pegi Setiawan Sat lagi Pemirsa Pemirsa